100-100 siswa sekolah luar biasa se-Kabupaten Sumedang, Yulubiung, Ngaruah-Ruah Hari Disabilitas Internasional atau HDI, anu di PLing saban tanggal tilu Desember. Harapan utama di kaum disabilitas di antara nanam pahak hiru pelayak di pemerintah seru wajeng masyarakat umum sejenak. Perak-perakan Ngaruah-Ruah Hari Disabilitas Nasional atau HDI 2022 di Kabupaten Sumedang di Kokolaken, Kalawan Jaya. Senajan Hentes Akum Napa Tandang bisa datang, tapi karyaan acara Ebreh Natrati Nareana Wawakil, sarta TSLB se-Kabupaten Sumedang, Anu Ilubiung, Nina Acara di Seleseji Tempat di Kabupaten Sumedang. Lianti Minangka Acara Tahunan Anu di PLing, HDIG Minangka Wangun Eksistensi Kaum Disabilitas di Kabupaten Sumedang, sangkan bisa tetap makalangan mendalkan karya sarta prestasi senajan kawat tesanan fisik. Ketua APLD atau Asosiasi Pengelola Lembaga Disabilitas Kabupaten Sumedang, Isaris Arwianti Ngebreken, etat kegiatan kalawan jejar disabilitas bisa berguna tur berkarya, dipiharap mampu ngageing pihak pemerintah daerah turta pemerintah pusir, dumih kaum disabilitas G bisa mendalkan karya sarta makalangan babar nganjeng mulian. Makanya itu supaya masyarakat Kabupaten Sumedang yang minimanya Kabupaten Sumedang sejadiru, jadi mereka paham tentang hak-hak kaum disabilitas, jadi mereka pun berkakuntung mengenang pendidikan, mengenang bijak serahan, jadi saya perlu Kabupaten Sumedang menjadi Kabupaten Sumedang. Sejeronik itu salah seorang guru di SLB Permatahati Sumedang, Akmalia Hairunisa Nembraken, dirina nampam mengpirang ilmu turta pengawaruh tinang ajar barudak disabilitas. Dirina miharap jaga sakum na kaum disabilitas bogakahirupan, sarta karaharjaan satarajeng masyarakat umumna. Liantik itu bisa terus mendalkan karya sarta prestasi, gede mangpaat na kerdirina sarta kula warga, turta warga umumna Sanajan Kawat Tesanan Fisik. Diki Guntara, Bandung TV